Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Kembali akan memperingati peristiwa Merah Kuti Sanga-Sanga 1947 pada 27 Januari tahun 2024 Sanga-Sanga yang terkenal dengan peristiwa heroiknya ini tergambar dalam cerita sejarah ketika para pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam badan pembelan Republik Indonesia bahu-membahu bersama rakyat mempertahankan Sanga-Sanga dari gempuran Belanda Hai guys, welcome to my channel visiting Kutai Kartanegara sekarang aku lagi ada di Sanga-Sanga dan kita bakal datang di acara pembukaan nah disini juga memperingati Merah Putih dan diadakannya di tanggal 27 besok tapi festivalnya hari ini bukannya guys nah jadi disini tuh nanti ada pameran seni budaya ada pawai, ada acara bergiara, nah disini juga ada expo jadi nanti exponya tuh banyak UMKM dari dinas-dinas nah kalau kalian penasaran yuk ikutin aku sekarang nah guys sekarang kita bakal masuk dan ngeliatin untuk ruto pertama masuk nih disini UMKM jualan ya guys jadi kayak ada minuman makanan jadi disini halo jadi disini banyak banget orang jalan jadi kalau misalnya teman-teman ke sini biasanya disini dari jauh-jauh sih ada yang dari Tegarong, ada yang dari Saboja dan lain sebagainya jadi buat kalian yang mau kesini ayo guys mumpung festivalnya ini exponya ini masih ada sekarang ayo guys kita keliling kemana ya guys karena disini baru pertama kali aku datang ke Sanga-Sanga dan baru datang untuk acara merah putih ini guys jadi suasananya cukup panas ya karena pembukaan nah disini aku mau spot foto-foto disini juga ada ya guys nih kita mau foto-foto disini dulu karena banyak banget yang belum tau peristiwa heroik di Sanga-Sanga itu disebut dengan peristiwa merah putih dan ini juga biasanya diselenggarakan di tanggal 27 Januari yang selalu diperingati setiap tahun dengan upacara bendera dan berbagai kegiatan lainnya guys peringatan peristiwa merah putih Sanga-Sanga berawal ketika tentara Belanda pada tahun 1945 menguasai Sanga-Sanga yang memang kaya akan sumber minyaknya guys hal tersebut membuat rakyat Sanga-Sanga bersih keras mengusir Belanda guys dengan melakukan perlawanan tiada hentinya sehingga pejuang Sanga-Sanga mengadakan rapat dan tercetuslah rencana merebut gudang senjata Belanda dengan cara mengalihkan perhatian penjajah kepada berbagai keramaian kesenian daerah pada 26 Januari 1947 dan ini juga ditandai dengan diturunkannya bendera Belanda di Sanga-Sanga guys dan bendera Belanda yang terdiri tiga warna yakni warna merah, putih, dan biru ini kemudian dirobek warna birunya guys dan dinaikannya bendera merah putih dengan upacara yang dihadiri oleh para pejuang dan seluruh masyarakat dengan teriakan merdeka nah ini dia sejarahnya guys guys disini gak cuma ada festival tapi disini juga ada orang jualan makanan UMKM jadi kayak di belakang aku kayak ada kepiting ini kepiting apa bang? kepiting laut juga kepiting laut ini berapa aneh seporsi? Rp 25.000 harganya Rp 25.000 seporsi sebanyak apa sih bang? ini kita cobain ini deh, ini aku mau ingin pipi, sapu ini apa nih namanya? kokusah ha? kokusah berapa satu? Rp 15.000 Rp 15.000, oke satu aja satu udah coba satu nah guys disini sudah beli jajanan terus tuh pengunjung udah mulai banyak kita akan berdatangan guys ini ada hadis-hadis kita juga kita tanya yuk boleh gak? kita tanya ya dia menghindar dia tau ya kayaknya kita mau tanya-tanya guys disini aku bakal nyobain kue buatan dari ibu-ibu DWP Dinas Parawisata nah kita bakal cobain ini gak tau dikue apa ya kayak bolu-bolu gitu guys karena hijau nah kita coba ya nah kita harus disini nah kita harus disini ya kita bisa disini ya Halo guys Sekarang aku lagi bersama kakak-kakak Dari Putri Apa nih kak? Pariwisata Dari Truna Daerah Kutai Kartanegara Oh my god, tenang banget Kenalan dulu dong, kak siapa nih? Safira Safira Ganteng ya guys ya Di sebelah aku nih guys Ini aku mau tanya nih kak, seputaran Kota Juang ini Ini kan festival nih, gimana nih tanggapannya kakak Mengenai festival yang udah diadakan Oleh pemerintah Kutai Kartanegara Dengan adanya festival Kota Juang Yang di Selenggara Kedi Sanga-Sanga Ini menurut saya untuk Masyarakat mengingat kembali perjuangan Para-para pahlawan Yang ada di kota Sanga-Sanga untuk Indonesia Wow, luar biasa ya ternyata ya Senang banget sih Apalagi aku juga baru pertama kali nih kak Di Sanga-Sanga Ternyata Sanga-Sanga nih kotanya Sangat damai banget ya Bagus, sentram Justru rame juga guys Apalagi ada festival ini sampai tanggal 2 Kalau gak salah kak Nah buat masyarakat Sanga-Sanga Dan di luar Sanga-Sanga Ayo kesini mari Karena festivalnya sampai tanggal 2 Dan kebetulan ada artis ya kak ya Siapa ya artisnya ya kira-kira kak Siapa ya Siapa ya Siapa ya Makanya datang kesini Iya Makasih kak Dadah Nah guys sekarang aku lagi lihat-lihat di stun Nah ini ada stun ragam budaya Kalimantan Jadi disini jual mandau ya guys ya Ini mandau-mandau khas dari Kalimantan tuh Ini banyak banget jualannya ya guys ya Tuh Banyak banget Ini harganya berapaan pak? Macam-macam ya Paling murah Kalau lo kayu tuh 1 juta tengah Oh ini paling murahnya 1.500.000 Kalau yang paling mahal? Ada 40.000.000 40.000.000 guys Ini 40.000.000 itu Oh my god Itu dalamnya ada emasnya Intannya Beliannya Tapi gak ada dijual ini Oh ini gak dijual Ada emas Intan Sama permata Tuh Harganya 40.000.000 Iya aku megang harga 40.000.000 loh ini guys Bagus banget Nah kalau ini jimpul Ini jimpul apa itu? Ini ada ukirnya Oh ini ada ukirannya tuh Lihat guys Ini ada ukirannya bagus banget Ininya tanduk tetap berpukul Wow Oh bagus banget Ini gagangnya sudah 5 juta ada Wah gagangnya aja 5 juta Ini total berapa ini? 35 ini Oh 35 juta Luar biasa ya guys ya Guys kita coba topinya Ke balik Sorry guys aku gak pernah bikin kayak gini guys Jadi gini Nah guys sekarang kita bakal masuk ke festival Kota Juang Jadi disini banyak banget teman-teman ya Dari jauh-jauh Sebentar guys aku liat micnya dulu nyala apa enggak Oh ternyata nyala ya Nah disini udah mulai datang Teman-teman yang pengen ngeliatin pembukaan pertama kali guys tuh Tuh sampe banget Nih Oh ada yang main gassing juga guys Nah Tuh Sampe banget guys Ini main gassing Kalo teman-teman mau main gassing disini bisa Nah Guys aku bakal nyobain main gassing Oh bentar guys Gassing ya kayaknya Ini guys Kita bakal cobain main gassing Tapi gantian Oke Cara ngikatnya kayak ini ya Bentar gak Apa cara ngikatnya Ngikatnya kayak ini Ah diputar-putar ya Sampai habis Habis tuh aku kira dipotong gak anda ya Tidak Oke Sampai habis Oke oke Gini Gini Pegangnya kayak gini Kalo ada lubang ini masukin ke jari-clicking Mana Jadi Dipegang aja Begini Dipegang kayak gini bisa juga Gini Jadi ambil panjang-panjang aja Apanya Begini ya Ini makanya kuat ya Kuat Pegangnya kayak gini Begini 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 Gak bilang kamu begini ya Nih Cara megangnya ada khusus ya Kayak Abis itu ditarik ke Tarik kayak gini Langit Tarik ke langit Gak dong dilempar Ardi tarik Iya Lemparnya lurus Nanti kita tes ya Sebentar Bapak-bapak lagi main dulu ya Guys kita bakal nyobain Gasingnya Caranya dilempar gini Baru ditarik ya Gini 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 Eh Tidak Tidak Kita mulai Oke 2 3 Jangan lupa Yaaah 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 Masuk sama sini Guys Guys Sekarang aku lagi nonton Ini nonton lomba Ke tinting Jadi ke tinting itu adalah Peramu yang pake cas Yang pake cas Yang pake lo Pake lo Cess Bantu nanti ngebut gitu Nanti kayak lomba-lomba guys Ya Ini banyak juga Adik-adik kita lagi nonton Ya Dede dong Halo guys Halo guys Eh coba bilang Kalau apa ponteng nih bos Penggel tak Kalau apa ponteng Lomba Gila Harinya rame banget Dan disini ada masyarakat Dari sanga-sanga Yang paling jauh dari mana sih bu Yang paling jauh Muara 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 Yang paling jauh guys Aku sudah tahu Oh my god Ini sudah pulang lombanya guys Tuh dia guys Dia kayak lomba-lomba guys Tapi dia versi cepetnya Tuh 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 Berapa tahun sekali Jadi masyarakat dari jauh-jauh Kesinian semuanya deh ya Iya Senang gak ada acara kayak gini Senang Halo guys Terima kasih nih buat teman-teman Yang udah nonton vlog aku Jangan lupa kalian harus Subscribe Like Dan juga komen Supaya nanti kalian bisa Nge-leap keseruan aku Di sanga-sanga Next kita bakal ke daerah mana lagi Di sanga-sanga Kalian bisa komen di bawah Bye daerah Sub indo by broth3rmax